Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari kota saya sendiri Yaitu Purwokerto, Banyumas Jadi pada episode kali ini saya akan menceritakan tentang kisah hantu Mejajaran dari hutan Banyumas yang suka makan ikan mentah Jadi langsung kita mulai saja ceritanya Tapi sebelum saya mulai teman-teman semuanya boleh kok untuk subscribe dulu Atau like dan juga komen sebagai bentuk dukungan channel ini Terima kasih Jadi setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kisah mistis yang berhubungan dengan makhluk astral gitu kan Yang biasa disebut hantu Hantu biasanya digambarkan dengan sosok menyeramkan yang gentayangan untuk mengganggu hidup manusia Salah satunya adalah kisah mejajaran Begitu populer di kalangan masyarakat Jawa Khususnya yang di wilayah Banyumas Hantu ini sendiri memiliki kisah unik Karena mengincar ikan segar untuk dijadikan sebagai mangsanya Dimana kisah tentang legenda Hantu mejajaran ini sempat diceritakan oleh seorang pria bernama Wahib Ia merupakan salah satu warga di wilayah dusun Cilombang, Banyumas Menurut ceritanya dulu di wilayah hutan Banyumas itu ada sebuah jalan yang bernama Dalan Kerapiak Jalan ini memiliki tanjakan dan kelokan yang cukup tajam yang konon menjadi tempat tinggal dari sosok mejajaran Sosok mejajaran sendiri Setelah suatu waktu, ada seorang penjual ikan yang diberhentikan secara tiba-tiba oleh seorang perempuan ketika sampai di Dalan Kerapiak Transaksi pun berjalan seperti biasa dan perempuan itu menggulungkan uangnya Semuanya berjalan secara wajar Hingga akhirnya perempuan tersebut memakan ikan-ikan ini mentah di hadapan si penjual Saat itulah si penjual sadar bahwa sosok perempuan yang membeli ikannya tidak memiliki lakukan di bawah hidung Selain itu, perempuan itu terlihat tidak menapak tanah dan kakinya terlihat tanpa tungkai Pedagang ikan itu pun lantas kalang kabut melarikan sepeda motornya setelah mengetahui bahwa pembelinya merupakan sosok mejajaran Masyarakat pedesaan Banyumas menyebut waktu tanggung sebagai waktu favorit mejajaran untuk menampakkan diri Waktu tanggung itu sendiri merupakan istilah yang masa peralihan dari waktu biasa menuju waktu ekstrim Misalnya ketika matahari persis di tengah ubun-ubun atau waktu maghrib Kalau di dalam Banyumas itu, maghrib itu sering disebut sandekala Oleh sebab itu, para orang tua selalu menyuruh anak-anaknya untuk menghentikan kegiatannya ketika waktu tanggung itu tiba Salah satu kisah yang cukup terkenal terkait sosok mejajaran juga berasal dari desa Cingebul Lumbir Di sebelah selatan desa terdapat tiga hutan yang dikenal angker Yaitu Mbalai Kemambang, Pekajaran, dan Karanglo Konon di tiga hutan inilah sosok mejajaran kerap menampakkan dirinya Salah seorang ketua RT, Dusun Karangreja yang bernama Dalail Bercerita jika pada suatu hari ada seorang penjala ikan di sungai Di sebuah sungai namanya Sungai Dermaji Yang tidak seperti biasanya berhasil menangkap cukup banyak ikan Entah kenapa pada saat itu ikan-ikan yang ada di sungai begitu mudah masuk ke dalam perangkap jaringnya Menjelang tengah hari, penjala ikan itu beristirahat di pinggiran sungai Ia pun membuka bekal makan siangnya dan memakannya dengan lahap Nah, saat itulah tiba-tiba muncul seorang perempuan yang langsung berjalan ke arah wadah ikan tersebut Yang disebut Kepis Lantas perempuan itu mengambil ikan-ikan yang ada di dalam wadah seakan miliknya sendiri Sambil menundukkan kepalanya Sebagian wajahnya tertutup urayan rambut yang panjang Sehingga si penjala ikan tidak bisa melihat wajah perempuan tersebut Pada awalnya si penjala ikan membiarkan perempuan tersebut mengambil ikan hasil tangkapannya Namun karena cukup banyak yang diambil Akhirnya si penjala ikan ini mulai gusar dan menegur perempuan tersebut Ia lantas berkata kepada perempuan itu Boleh, minta ikan, tapi jangan banyak-banyak Mendengar teguran tersebut, perempuan itu secara mendadak menengadahkan kepalanya Si penjala ikan pun lantas terkejut bukan main setelah melihat satu ikan mentah Berada di mulut perempuan itu dengan wajah yang berlepotan darah segar Saat itulah perempuan tersebut berkata dengan wajah dinginnya Daripada tak letak dasmu Kalau dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia Perkataan tersebut pernah ada ancaman karena bermakna Daripada saya makan kepalamu Akhirnya si penjala ikan pun lari tunggang langgang Mengetahui sosok perempuan yang ada di hadapannya adalah mejajaran Ia pun meninggalkan jala serta ikan yang didapatnya hari itu Oke, begitu saja yang bisa saya ceritakan Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya Bisa kalian tinggalkan di komentar Atau mungkin teman-teman semuanya ada yang punya cerita yang menyeramkan Dan belum pernah di ekspos ke media Boleh langsung DM saja Ke Instagram saya Yaitu Sefulisasi Terima kasih semuanya Karena telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Terima kasih, selamat malam Terima kasih, selamat menonton!